Profesi PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pekerjaan yang mendapatkan jaminan dari negara. Para PNS yang masih aktif maupun non-aktif dipastikan mendapatkan uang bulanan baik setiap tanggal 1 atau awal bulan. Nominal dan besaran gaji yang diterima setiap PNS berbeda-beda tergantung masa kerja dan jabatannya. Jumlah gaji pensiunan PNS juga sudah diatur melalui Pemeraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiunan pokok, pegawai negeri sipil, dan janda atau duda. Selain itu, pensiunan PNS juga akan mendapatkan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulan. Untuk gaji PNS hingga pensiunan PNS selama ini dikelola oleh BUMN PT Taspen Persero dan disalurkan ke pegawai langsung lewat kantor pos. Berikut rincian gaji yang diterima pensiunan PNS berdasarkan golongannya. Daftar Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Gaji pokok golongan 1 Rp1.560.800.000 sampai Rp2.014.900.000 Gaji pokok golongan 2 Rp1.560.800.000 sampai Rp2.865.000 Gaji pokok golongan 3 Rp1.560.800.000 sampai Rp3.597.800.000 Gaji pokok golongan 4 Rp1.560.800.000 sampai Rp4.425.900.000 Daftar Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Janda atau Duda Pegawai Negeri Sipil Gaji pokok golongan 1 Rp1.170.600.000 Gaji pokok golongan 2 Rp1.170.600.000 sampai Rp1.375.200.000 Gaji pokok golongan 3 Rp1.170.600.000 sampai Rp1.727.000 Gaji pokok golongan 4 Rp1.170.600.000 sampai Rp2.124.500.000 Selanjutnya, daftar Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Janda atau Duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Gaji pokok golongan 1 Rp1.560.800.000 sampai Rp1.934.300.000 Gaji pokok golongan 2 Rp1.560.800.000 sampai Rp2.750.400.000 Gaji pokok golongan 3 Rp1.857.200.000 sampai Rp3.453.900.000 Gaji pokok golongan 4 Rp2.191.900.000 sampai Rp4.248.900.000 Selanjutnya, daftar Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Gaji pokok golongan 1 Rp3.112.160.000 sampai Rp386.860.000 Gaji pokok golongan 2 Rp3.112.160.000 sampai Rp550.080.000 Gaji pokok golongan 3 Rp371.440.000 sampai Rp690.780.000 Gaji pokok golongan 4 Rp4.38.380.000 sampai Rp849.780.000 Selanjutnya, daftar Penyusuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Gaji lama dan gaji pokok yang baru Nah, untuk gaji pokok yang lama Gaji pokok golongan 1 Rp1.486.500.000 sampai Rp1.919.100.000 Gaji pokok golongan 2 Rp1.486.500.000 sampai Rp2.728.700.000 Gaji pokok golongan 3 Rp1.486.500.000 sampai Rp3.426.600.000 Gaji pokok golongan 4 Rp1.486.000.000 sampai Rp4.215.000 Untuk gaji pokok baru pensiunan Gaji pokok golongan 1 Rp1.560.800.000 sampai Rp2.14.900.000 Gaji pokok golongan 2 Rp2.865.000 Gaji pokok golongan 3 ini sampai Rp3.597.800.000 Gaji pokok golongan 4 sampai Rp4.425.900.000 Selanjutnya, daftar penyesuaian pensiun pokok pensiunan janda atau duda pegawai negeri sipil Ini untuk gaji pokok lama dan gaji pokok baru Untuk gaji pokok lama, untuk gaji pokok golongan 1 ini Rp1.114.900.000 Gaji pokok golongan 2 sampai Rp1.309.800.000 Gaji pokok golongan 3 Rp1.644.800.000 Gaji pokok golongan 4 Rp2.023.400.000 Selanjutnya, gaji pokok golongan 1 Gaji pokok baru Rp1.170.600.000 Gaji pokok golongan 2 sampai Rp1.375.200.000 Gaji pokok golongan 3 sampai Rp1.727.000.000 Gaji pokok golongan 4 sampai Rp2.124.500.000 Selanjutnya, daftar penyesuaian pensiun pokok pensiunan janda atau duda pegawai negeri sipil yang meninggal Untuk gaji pokok lama, gaji pokok golongan 1 sampai Rp1.854.700.000 Gaji pokok golongan 2 sampai Rp2.619.600.000 Gaji pokok golongan 3 maksimal sampai Rp3.289.600.000 Gaji pokok golongan 4 sampai Rp4.046.700.000 Untuk gaji pokok baru, gaji pokok golongan 1 Rp1.560.800.000 Sampai Rp1.934.300.000 Gaji pokok golongan 2 sampai Rp2.750.400.000 Gaji pokok golongan 3 Rp3.453.900.000 Gaji pokok golongan 4 sampai Rp4.248.900.000 Selanjutnya daftar penyelesaian pensiun pokok pensiunan orang tua dari pegawai negeri sipil yang meninggal Gaji pokok lama dan gaji pokok baru Gaji pokok lama untuk golongan 1 sampai Rp368.460.000 Gaji pokok golongan 2 Rp5.23.920.000 Gaji pokok golongan 3 Rp657.920.000 Gaji pokok golongan 4 sampai Rp809.340.000 Selanjutnya gaji pokok baru pensiunan golongan 1 sampai Rp386.860.000 Gaji pokok golongan 4 sampai Rp849.780.000 Demikianlah daftar gaji pensiunan tahun 2022 Dan disini ada kenaikan gaji daripada peraturan pemerintah sebelumnya Semoga bermanfaat Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya Jangan lupa subscribe Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh